Kepala Badan Narkotika Kota Tegal, Sutirman, secara langsung meresmikan Sekolah Laut Pantai Alam Indah, Taman Baca Sakila Kerti, sebagai tempat layanan informasi Badan Narkotika Nasional Kota Tegal, Jumat 4 Maret 2022. Menurut Kepala Badan Narkotika Kota Tegal, Sutirman, Resmian Sekolah Laut Pantai Alam Indah, Taman Baca Sakila Kerti, sebagai tempat layanan informasi Badan Narkotika Nasional Kota Tegal, merupakan salah satu upaya Badan Narkotika Kota Tegal mengenalkan pentingnya pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada orang tua wali, murid, dan anak usia dini. Harapan kami di sini, kami berkunjung ke sini, tidak hanya silaturahmi, akan tetapi memiliki kepentingan yang luar biasa terhadap penyelamatan generasi kita. Ya, generasi kita harus kita selamatkan sedini mungkin. Nah, upaya pencegahan harus kita lakukan sedini mungkin. Nah, hari ini karena kita melihat tempat di sini termasalah satu tempat yang barangkali agak, apa ya, agak, agak-agak mengarah kepada tempat-tempat yang kita anggap, apa namanya, sebagai rentang gitu ya, bagai yang beresiko gitu ya. Jadi kami berharap dengan kita mengadakan edukasi kemari, kita bersilaturahmi, kita mampu bekerjasama, bersinergi untuk menyelamatkan generasi kita supaya tidak menjadi penyalahguna narkoba. Malah sebaliknya, kita berharap generasi kita adalah menjadi generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sementara, pendiri TPM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sakila Kerti, Dr. Yuskon mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah badan narkotika Kota Tegal dalam penyegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Kota Tegal. Dengan mengenalkan jenis narkoba kepada masyarakat, wali murid, dan siswa-siswi TPM PKBM Sakila Kerti. Alhamdulillah, saya akan melaksanakan suatu amanah yang baik karena Pak Sudirman, selaku Kepala BNN Kota Tegal, Silaturofni, dan menyampaikan program-program salah satunya adalah bagaimana memberikan layanan, masyarakat diajak untuk memberikan layanan di pesisir Pantura untuk bergema tentang narkoba. Karena masa depan bangsa adalah masa depan bagaimana kita menyelamatkan anak-anak di pendidikan yang ada di Sakila Kerti. Alhamdulillah, berlangsung dari zaman Pak Jaka sampai Pak Sudirman, kita tetap eksis dulu yang di terminal. Sekarang Pak Sudirman mengharap bersama-sama ada yang ada di sekolah alam ini. Prinsip kami sebagai lembaga sangat berterima kasih sekali karena undang-undangnya sudah menyampaikan bagaimana kita harus dekat dengan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan berpaksa dan negara lewat pendidikan. Salah satu wali murid sekolah laut, Rina Purwati merasa senang dan terbantu dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh BNN Kota Tegal mengenalkan jenis-jenis narkoba kepada dirinya dan kepada siswa-siswi BBM Sakila Kerti Sekolah Laut di Pantai Alam Indah, Kota Tegal, Jawa Tengah. Saya Inal Arifin, Tim Kabar Beritaku mengabarkan. Murid disini karena anak saya bisa mengenal lingkungan, pokoknya senang lah ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, anak saya ataupun saya bisa belajar biar tahu bahayanya narkoba. Terima kasih telah menonton!